Contoh lagi itu SS di Depok, SS di Depok itu omsetnya tertinggi di SS, tapi tidak sesuai dengan SOP, ya udah ditutup dulu, dead, karena ngelusak brand baru-baru, pedesnya nggak standar, kebersihannya nggak standar, ngelusak brand nggak, jangka panjang, walaupun omsetnya paling besar, tapi itu untuk nguatasi brand itu untuk buden, disitu, ya. Dan sebaliknya, ini kan dia mengasihkan tahu bahwa brand itu tidak ada hubungannya langsung dengan omset atau profit, tidak ada hubungannya langsung ya, kalau jangka panjangnya ada, tapi kalau langsung nggak. Di Surabaya, SS itu, SOP-nya itu terbaik, penjalanannya, SS-nya, omsetnya termasuk 10 terendah, diberi buka, diberi buka, sudah sesuai dengan standar semua, berarti tinggal masalah, apa namanya, mungkin perlu pindah keempat, agak mundur, agak maju, beberapa SS kan kalau dilihat itu gitu. Di sini dicoba, tak terangnya turunkan 1 kilo. Di malam, jadi dimanfaatkan, jaga, jangan melakukan halal yang tidak disukai oleh malaikatnya. Nah, itu sebenarnya hakikat branding ya, seperti itu, sebetulnya. Seperti, tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di akhirat ini, jagonya branding akhirat ini. Wes Alkor, Alkor, nih. Kelusannya nempel, ya. Alkarmice. Tiba hurufnya. Ya. Ini di bukunya, branding syariah, jalan-jalan juga disebutkan juga. Ini, brandnya itu sudah sampai di akhirat, gitu. Tapi, branding di dunianya nggak ada, gitu. Nah, kalau hubungannya dengan branding syariah itu, kita bangun brand itu tidak hanya dunia, tapi kita juga bangun brand akhiratnya, gitu. Jangan sampai bisnis kita itu bagus, tapi tidak nge-brand di akhirat. Atau pahalanya nggak ada, gitu. Di situ. Itu yang disebut branding syariah itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk pengantar aja, ya. Kalau yang ikut kelas besok hari Kamis, membahasanya beda. Ini membahasanya dari si branding, gitu. Jadi, luar biasa, ya. Emang, kalau dari Islam itu segala macam sesuatu itu bisa dibahas dari setiap syudid itu punya ilmunya, gitu. Di situ. Ya. 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 Semua yang dia lakukan itulah yang jadi brandnya dia di akhirat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya. Ini masuk ke materi. Long Life Business with Branding. Saya punya materi yang kemarin itu yang 12 itu ya. Tapi emang sekarang saya punya gaya agak beda. Jadi, kayak kemarin dari Senin saya habis nantik dua, apa ya, minti lah. Dua, yang saya bina di Jogja dua perusahaan itu. Belajar terus. Taksannya ini, isi lahir, bahasanya kasar ya. Terus, kapan ilmunya diterapkan, gitu. Nah, ini harusnya sudah kumpul tugas, tapi belum kumpul tugas. Sudah lewat dua hari. Harus tak. Sekolah gitu. Mungkin bayarnya memang kurang-kurang gitu. Cuman, yang mau bayar larang, bayar pakai apa? Mereka masih punya utang di pajak sama masih punya utang riba. Gitu. Ya, enggak apa-apa, gitu disitu. Cuman, itu tadi fenomenanya seperti itu. Nah. Kalau dari materi emang banyak, sebetulnya. Cuman, bagaimana dan sejauh mana kita mengaplikasikan itu enggak akan saya bahas hari ini. Kalau besok kerso ya datangnya besok saya bahas besok di hari Kamis Sebelum pengajian itu kan kita bahas lagi Kalau yang sudah sedikit pahamkan ya itu disitu ada kondisi sekarang Kondisi diinginkan dan to do list Nah ketika kita sudah ikut BSJJ kemarin workshop Ataupun hari ini long life business bid branding Kalau sampai daftar to do listnya Atau sampai daftar apa yang harus dikerjakan harianya Tidak ada perubahan atau penambahan sedikit pun Ya cuman dapat tahu aja tapi gak paham Karena gak dicoba ditraktekan disitu Ini kita pendalaman lagi Materinya mungkin sama di tempat lain Cuman kalau ini kan karena sudah ikut workshop yang kemarin Jadi saya lebih tingkatkan jadi advance Jadi sudah sahbaki Ada yang tahu gak kenapa itu long life business? Ada yang tahu? Kenapa long life? Ya apa namanya? Berkelanjutan Caranya gimana? Kalau long life? Bisa turun-temurun Hah? Bisa turun-temurun? Bisa juga gak apa-apa Apa itu? Hah? Teringat terus Teringat terus Long life Tadi apa? Akherat Akherat Terus tadi Turun-temurun Turun-temurun Tadi apa? Diingat terus Diingat terus Diingat terus Kata kuncinya di life Long life Jadi salah satu tujuan brand itu dijaga adalah Lebih-lebih long life Nah kalau kita bicara Dalam bisnis Brand itu ada Dua Ada banyak macam Tapi salah satunya ini Brand product Personal Sama brand business Kemarin juga udah diingung sedikit-dikit kan ya Brand business Ya kemarin dicontohkan Garuda itu ya Itu kena di produk Tapi kena bisnisnya juga Akhirnya juga kena personalnya Tiga-tiganya itu kena Yang komplain Garuda itu Nah kalau itu gak diperbaiki Yaudah itu bisa terus Apalagi di ILE gitu Merasa bener tambah congkak gitu Bisa gak? Hilang ya Dan Mati Mati Ini kan fitrohnya Sunatulohnya Karena disebut long life Berarti ada cyclesnya Ada cycles Ada circlenya Ini muncul Kalau istilah sekarang ini suntik mati Bahkan beberapa produk itu harus disuntik mati Untuk menjaga brand businessnya Ya bener-bener discontinue 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 Ya Merk motor Motor Spaci 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 tau gak? Ada tau spaci? Ini nyaman saya Sudah Disini yang tau? Siapa? Spaci Misalkan supra Supra gitu Gaya ketika ada Nespe sih Tapi apakah semua orang tau? Belum tentu Tidak Makanya ini disuntik mati Karena gak berhasil Brandnya gak berhasil Tidak standar Honda gitu loh Itu disuntik Sesuatu hal yang tidak Dianggap tidak berhasil Disuntik mati Ya Contoh lagi itu SS di Depok SS di Depok itu Omsetnya tertinggi Di SS Tapi tidak sesuai dengan SOP Yaudah ditutup dulu Den Karena ngelusak brand Kalau gak nanti Pedasnya gak standar Kebersihannya gak standar Ngelusak brand gak? Jangan panjang Walaupun itu musetnya paling besar Tapi itu untuk Nguatasi brand Itu buden Disitu Ya Dan sebaliknya Dan sebaliknya Ini kan Dia menghasilkan tau Bahwa brand itu Tidak ada hubungannya langsung Dengan Omset atau profit Tidak ada hubungannya langsung ya Kalau jangka panjangnya ada Tapi kalau langsung gak Di Surabaya SS itu SOP nya itu terbaik Penjalanannya SS nya Omsetnya Termasuk 10 terendah Dibiarin buka Dibiarin buka Sudah sesuai dengan standar semua Berarti tinggal masalah Apa namanya Mungkin perlu pindah tempat Agak mundur Agak maju Beberapa SS yang kalau dilihat itu gitu Disini dicoba Tidak terangnya turunkan Satu kilo Atau taikan satu kilo Jadi tetap disitu Tapi jangkanya itu dimudus Naik turunkan Digeser gitu Untuk lebih pas Di Jogja itu ada beberapa Terlalu atas diturunkan dikit Begitu diturunkan dikit Pas Rame Tapi terlalu atas Tempatnya pas tikungan Biasanya awal-awal Kalau saya selalu rame Tapi berikutnya Tidak rame Karena mungkin parkirnya sulit Itu kan contoh Nah itu kan Tidak bisa diantisipasi Kalau belum dijalankan Ini makanya disebut Long life Itu dijaganya dengan Brand Jadi brand itu Muncul adalah Untuk menjaga Agar sebuah produk Atau sebuah bisnis itu Jangkanya lebih panjang Jangan salah disitu Nah akhirnya Yang makin bisa Pinter dan jago Menjaga Cyclesnya Itu Itulah yang Itulah yang Naik Nilai asetnya Naik-naik terus Cyclesnya perapa Kapan dipermajakan Brandnya Kapan brandnya Dipermajakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton